Jangan kamu angkat orang kapir, awliya menjadi pemimpin. Kalau kalian angkat, dia sesama kapir akan tolong-menolong menyembelih leher kamu. Tapi sekedar interaksi sosial, sekantor, seperjalanan, Nabi pindah dari kota Makkah ke Madinah, dibimbing gait penunjuk jalan namanya Ibnu Uraikid. Kapir. Nabi meninggal, baju besinya tergadai. Ketika dicari-cari di tangan seorang Yahudi, kamu curi baju Nabi, enggak. Kenapa bisa di tangan kamu? Nabi menggadaikan bajunya, 30 sa' kali 3 kilo, 90 kilogram gandum. Berinteraksi sosial, oke. Berteman, bertetangga, tak masalah. Tapi kalau sudah dia yang mengatur kita, maka tak dibenarkan. Jadi logika ini, ini adalah logika-logika sekuler, liberal yang harus dilawan. Ada pun majlis ulama Indonesia tidak pernah mengeluarkan statement ini. Ada pun Nahdlatul Ulama sebagai person-person yang ada di dalam, mungkin. Tapi Nahdlatul Ulama sebagai sebuah institusi, sampai hari ini tidak mengeluarkan institusi resmi, yang mengatakan pemimpin baik, pemimpin kapir jujur, daripada pemimpin muslim, tapi korupsi. Ada pun pendapat Ibn Taymiyah, yang dipelintir, Ibn Taymiyah tidak mengatakan pemimpin kapir. Ibn Taymiyah mengatakan, ad-daulatul adilatu, negara yang adil, wa'ingkanat kafiratan, meskipun kapir. Lihat konteksnya. Dia tidak bercerita tentang pemimpin kapir di tengah rakyat muslim. Ibn Taymiyah bercerita tentang, seorang negara, bukan seorang, negara yang kapir, tapi adil, boleh jadi mendapat pertolongan Allah. Dia bercerita tentang itu. Sama seperti sekarang. Inggris adil. Boleh jadi dia akan makmur. Tapi konteksnya, bukan pemimpin kapir di tengah komunitas muslim. Umat Islam harus jeli tentang ini. Jangan mau dipelintir.